selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya bunda linis kali ini kira-kira saya mau masak apa ya teman-teman ini saya punya bahan yaitu setengah kilogram udang ya ini udangnya udah saya bersihin ya tapi kulitnya gak saya buang ini 500 gram 500 gram mangga ini ya 2 sendok makan minyak wijen 1 sendok makan kaldu jamur 1 sendok makan gula pasir 2 sendok makan saus tomat 3 sendok makan saus tiram 2 sendok makan kecap asin 4 butir bawang putih, ini udah saya cincang ya 1 buah bawang bombay, ini yang besar ukurannya bawang bombaynya dan nanti akan menggunakan 2 sendok masenah nanti akan saya larutkan dengan air secukupnya dan nanti untuk melarutkan bumbunya saya akan menggunakan air 200 ml inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini teman-teman jangan lupa ya subscribe, play, komen, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman dapat melihat video saya berikutnya sekarang mari kita ikuti proses masak saya berikut ini ini saya panaskan wajan ya saya kasih minyak, 2 sendok makan minyak ya atau secukupnya sekarang akan saya tumis bawang putih sama bawang bombaynya ditumis sampai aromanya harum ya dan bawangnya ini layu ini teman-teman aromanya sudah harum ya ini bawangnya sudah layu ini akan saya tuang air ya air yang 200 ml saya tuang sekarang akan saya masukkan bahan-bahan berikutnya saya masukkan gula sama kaldunya saya masukkan saus tomatnya saya masukkan sambal saus tomatnya saya masukkan saus tiramnya saya masukkan kecap asinnya kita aduk biar merata sekarang akan saya masukkan udangnya selamat menikmati biarkan bumbunya meresap ke udang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya masukkan minyak wijennya ini masak udangnya jangan lama-lama teman-teman ya yang penting ini sudah layu sekarang saya masukkan ini manggah ini ya manggah mengkelnya manggah mudanya ini saya iris-iris korek api ya ini kita aduk-aduk ini jangan mateng-mateng teman-teman ya yang penting agak layu dikit ini aromanya harum sekali teman-teman sekarang akan saya masukkan larutan masenahnya ya masenahnya saya sudah larutkan dengan 2 sendok makan air ya kita aduk biar merata saya matikan kompornya ya saya tuang ke piring saji ini enak disantap selagi hangat-hangat selamat menikmati inilah teman-teman hasil masak saya hari ini asam manis udang mangga muda ya lihat teman-teman ini aromanya harum sekali rasanya pun sangat segar sekali silakan teman-teman untuk mencoba dijamin tidak akan kecewa terima kasih teman-teman sudah menemani masak saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh